Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Budi Rahatjo di Padepoan Budi Rahatjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan daya, penggunaan listrik dari komputer Seberapa besar sih sebenarnya penggunaan listrik itu gitu ya Untuk kasus yang ingin saya sampaikan ini tuh sebetulnya Ada sedikit kebingungan Ketika orang punya komputer gitu ya Di komputernya itu tertulis power supplynya 450 watt misalnya Nah sebetulnya seberapa besar sih listrik yang dibutuhkan Atau daya yang dibutuhkan oleh si komputer tersebut Jadi orang mengira 450 watt itu maksimum 450 watt Memang 450 watt penggunaan komputer kita gitu ya Tapi itu tidak gitu ya Jadi sebetulnya yang maksudnya 450 watt itu adalah Si power supplynya tadi PSU-nya power supply unitnya tadi Dia sanggup digunakan sampai 450 watt Jadi dia bisa digunakan untuk Misalnya di komputer kita ada banyak ya Ada peripheralnya segala macem Bisa masukkan 450 watt Kalau komputer kita ada misalnya ada apa lagi ya Ada prosesor, ada prosesor GPU, ada macem-macem Sehingga lebih, nah gak bisa harus ganti prosesor Apa ganti power supplynya Tapi kalau komputer kita hanya sedikit penggunaannya Ya maka itu tergantung dari penggunaannya Jadi seberapa sedikit gitu ya Itu yang pertama Yang kedua Ini juga kesibukan saya itu Menimbulkan saya harus banyak mengumpulkan data ya Data bantunya macem-macem ya Text, video, kayak gini kan Saya membuat video itu Foto, koleksi foto Jadi file saya banyak sekali Maka ini kalau dilihat disini Ada tumpukan hard disk Disana juga tumpukan hard disk Terpenggalah atau tercacar-cacar Nah sekarang saya lagi dibantu oleh kawan saya Henry Yang men-setup ini Sebuah file server ya Sebuah NAS Network Attached Storage Jadi itu storage-storynya Hard disknya nanti saya dikumpulin disitu Dimasukkan dalam komputer Kemudian komputernya itu Kita gunakan sebagai file server Jadi saya Komputernya disini Atau di notebook gitu ya Tapi file-file itu bisa disempan Di file server Kayak di cloud lah ya Kalau di cloud Google Drive Atau apa di cloud Kayak dropbox lah gitu ya Tapi ini lokal Di komputer saya sendiri Nah Seberapa besar sih sebetulnya Penggunaan listrik ya Kalau saya punya file server Seberapa besar penggunanya Software yang dipakai adalah Sigma NAS Ini software open source gitu ya Sigma NAS dipakai Banyak implementasinya Dan ini Kebetulan di komputer yang sudah disetup Ini komputer kecil Disetup dengan satu disk Kemudian Dinyalakan Komputernya itu Kita pengen tahu Seberapa watt sih Pemanfaatannya Nah untuk mengukur Pemanfaatan listriknya Ada banyak sarannya nih Salah satunya ada dengan alat Alat seperti ini Yang ini itu dipakai Untuk Mengukur Penggunaan Wattnya ya Jadi kalau ini Saya kasih colokan Jadi nanti komputernya itu Saya colok ke sini ya Listriknya Kemudian saya colok ke listrik ya Maka di sini akan tercatat Penggunaannya Penggunaan dayanya Jadi di sini nanti Dilihatan Tegangannya Arusnya Kemudian ada Penggunaan dayanya Kita lihat Seberapa besar sih Sebetulnya penggunaannya Gitu ya Setupnya gitu ya Mari kita lihat Video dari Komputernya Komputernya nanti Saya nyalakan Ya kemudian Biasanya itu nanti Terlihat dari 0 Kemudian dia naik Kemudian nanti Di akhir video Saya matikan lagi Saya power off Komputernya Nanti dia turun lagi Begitu ya Mari kita saksikan videonya Kita nyalakan Komputer kita Nah ini ada Setupnya Itu 2,5 Watt ya Jadi kalau dicolok gitu aja Ternyata Power supply kita makan 2,5 Watt Sampai 3 Watt gitu ya Tidak di situ Nah begitu kita nyalakan Dia naik tadi 39 Watt Kemudian jadi 43 Watt Kemudian 3,65 Watt gitu ya Ini layarnya Sebelah kanan bawah Itu lagi Ngebut ya Layar kita Sebelah kiri itu Tampilan listriknya Pemanfaatannya Ini kebetulan Menggunakan Sigma NAS Yang versi FreeBSD nya Ini lagi Ngeribut ya Kita tunggu Dia berapa lama Nah kalau kita lihat Pemanfaatan Di sebelah kiri itu ya Ada Apa namanya Listriknya itu Ada 36 Watt 37 Watt Dia terus Berjalan ya Sekitar itu Ini Komputernya sebetulnya Lagi ngeribut ya Kita tunggu aja Tapi dia konstan Sekitar ya Kalau kita bilang 37 Watt lah ya 37 Watt Terus kita lihat Ini Ini karena Dibutnya dari Flashdisk ya Flashdisk Sehingga dia Butuh waktu lama Karena Forman seperti ini ya Dia compress di flashdisk Di uncompress dulu Kalau ini nanti Sudah di install Beneran Dia sebetulnya Harusnya lebih cepat ya Atau Jadi kita install Beneran Nanti supaya Dia lebih cepat Ngebutnya Masukin ke SSD Gitu kan ya Lebih cepat ngebutnya Ini lama aja Tapi untuk menunjukkan Bahwa pemanfaatannya itu Sekitar 37 Watt ya Ini tersilis 35 Ya antara 35 Sampai 37 Ya Ini masih Booting Sistemnya masih Booting Masih Booting terus Kita lihat ya Masih booting Masih booting Sayang layar ini Agak terpotong sedikit ya Karena Itu ke bawah Ini apa Waktu saya capture-nya ini Dengan kameranya Ini kameranya ternyata Gak terlalu fokus ya Jadi pas memfokusnya itu Hanya ke ambil Bagian layar yang ini Tapi sebelah bawah itu Sebetulnya dia lagi Booting ya Bagi uncompress Waktunya agak lama Ini kedepannya memang Harusnya saya install Ini ya Jangan dari flash disk Saya install Beneran Sisi manajenya itu Sehingga kalau ngebut Instant Gitu ya Nah ini Sudah Nah terus Dia Biasanya Masih ngebut Kemudian Nah dia Connect ke jaringan Jadi dia Connect ke jaringan saya Kebetulan ini saya Sambungkan ke jaringan Untuk Ini apa Jaringan lokal disini ya Supaya bisa di Akses gitu ya Akhirnya dia udah nyambung Terus dia menjalankan Ini apa File servernya Pro FTPD Nah ini kebetulan dia Gak nyambung ke jaringan ya Ini kebetulan IP-nya dia lagi mati Harusnya itu ada IP-nya Ada LAN-nya Ada IP-nya Ini tadi dia Kayaknya Kemudian saya ini Lagi login Pake admin ya Kemudian saya Mau matikan Saya bisa pilih Saya pilih 6 Shell gitu ya Saya masuk ke shell Kemudian saya Jalankan perintah Power off ya Ini mau Shutdown Nanti kita lihat Ini yang 35 Watt Nanti Dia turun Sampai akhirnya Menjadi 0 atau gak 0 ya Ada tadi ada berapa Watt 3, 2, 4 Watt Itu jadi 3 Watt lagi Demikianlah Demikianlah Demo dari Penggunaan Listrik oleh Sigma NAS Dengan 1 hard disk Sekitar 37 Watt Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya